di video kali ini kita akan cobain untuk pertama kalinya pakai umpan yang terbilang salah satu umpan galatama terbaik ketika ikan susah makan halo teman-teman sebenarnya ada banyak sih umpan yang terbilang umpan bagus waktu ikan susah makan dan telur lele ini termasuk umpan yang bagus ya ketika ikan susah makan tapi walaupun begitu ada beberapa kolam yang melarang penggunaan umpan seperti telur lele ini dengan berbagai alasan misalnya takut telurnya menetas ada juga yang beralasan karena susah didapat umpannya jadinya cuma orang-orang tertentu saja yang bisa menang yang pakai telur lele tapi kalau menurut kita sih enggak juga ya walaupun kita pakai umpan telur lele kalau cara mainnya enggak benar belum tentu akan membuahkan hasil yang baik karena telur lele ini termasuk umpan yang cukup susah digunakan soalnya dia itu tipe umpan yang ngeleang atau lama menuju dasar kolamnya dia melayang-layang di setengah karena air itu lama jadinya kalau kita cara ngebomnya enggak tepat terus enggak bisa ngehafalin pergerakan air itu malahan akan menyusahkan kita sendiri karena ikannya jadinya enggak mau makan dan cuman nabrakin senar ikan-ikannya itu akan nyari di mana boman kita ada dan umpan kita jadinya enggak kesenggol oke sekarang kita langsung geser aja ke tempat pemberhentian pertama kita disini kita sekarang udah sampai di kolam Pak BG di Ngawen tapi kali ini kita enggak fokus gunanya disini tujuan kita ke Ngawen ini soalnya mau COD antelur sama Mas Hendra beliau dari Muntilan dan kita dari Solo ketemunya di kolam ini dan sekalian mancing dulu sembari menunggu waktu main nanti di kolam babatan kalau mancing di Ngawen nggak lain dan nggak bukan umpan yang kita pakai ya pasti pelet raci bumbum dan pelet udang bumbum lah ya tersedia di Shopee dan lasa daging bong pancing harganya Rp15.000 dan pelet udangnya Rp12.000 lanjut selain pakai pelet umpan yang kita pasang ke kail adalah pelet gendeng atau biasa kita sebut duk gendeng terbuat dari benang world dan udah kita jelasin di video sebelumnya kalau kalian penasaran cek aja ke video sebelum ini awalnya seperti biasa kita ambil dulu pakai pelet udang dan duk gendeng teknik ini bagus banget buat awalan karena lebih cepet dan nggak perlu selalu mengganti umpan yang ada di kail disini kita ke bagian lapak di lapak pocok karena ke bagian lapak pocok kayak gini sekalian kita ambil sudutnya karena biasanya orang jarang sih ngambil sudut bagian ujung kayak gini siapa tau ada ikan besar yang manggon atau nyantai disini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton